Bu gak peduli jelek apa cakepnya Ibu gak butuh kursi roda Tapi orang ada yang usaha Buat dapet kursi roda buat ibu Ini yang jadi masalah bu Ibu gak peduli sama orang Tapi orang harus peduli sama ibu Kalau ibu susah Ibu tau gak Yang ibu tipu itu orangnya beneran kaya Atau gak Orang biasa padahal Bu gak semua orang punya duit Ibu jangan minta toleransi lagi Ibu udah harus ikut kita Gak usah nawar-nawar Anaknya harus ikut Anaknya gak perlu ikut Terima kasih telah menonton! 16 tahun bisa jadi saksi tapi nggak bisa menjadi penanggung jawab udah tahu ibunya nipu orang dari 2019 sampai 2024 maksudnya kata mama kalau misalnya mbak ini nggak percaya atas darah aja nggak apa-apa kamu sebagai anak tahu ibu punya hepatitis aku taunya pas itu dia akhiri nanti saya yang paling bontot sempat koma di rumah sakit cipto terus dibilang katanya dari pihak gua saya punya penyakit tangkar hati tapi saya nggak tahu itu benar atau enggak gitu taunya kan dari uasa yang ngurusin jadinya kan dia kan disitu buka semakai selang tahu benar pakai apa enggak nggak ada buktinya mbak nggak ada buktinya itu kan tadi kita lihat kita bukain semua nilai apa rujukan itu atas nama ijal lakamuluk jadi ibu itu sengaja nih gimana caranya bisa tetap ke rumah sakit dengan surat rujukannya untuk ijal ijal diperiksa segala macam untuk ijal tapi ijal begitu udah dapet apa namanya pemeriksaan hasilnya semua negatif tadi anaknya juga ditanyain katanya disuruh acting sama ibu disuruh pura-pura ini pura-pura itu disuruh minta duit anaknya udah ngakuin loh mbak berarti itu udah bukti yang kuat sebenarnya kalau kita mau bikin laporan mbak gitu penipuan dan perlindungan anak gitu eksploitasi ya menurut mbak gimana ini kan ibu udah bukan kali pertama nih apalagi sampe di datangin polisi mbak-mbak juga yang bertanggung jawab bagaimana nih ibu habis ini ya udah nggak usah kayak gitu-gitu lagi mah nggak usah burung saya bener kan saya nggak tau kan jadi datangin dari orang-orang itu viral saya lihat ya bener viral tapi saya udah siap aja nunggu pendatangan kata saya kata soalnya udah siap-siap satu hari yang sejuta kan satu koma tiga satu koma tiga satu hari dari tahun 2019 dikaliin aja mbak kalah mbak youtuber mbak apalagi saya ya budak korporat iya namanya dengar keluarga orang kaya loh sebenernya satu koma dua sehari kemaris ini nggak berdekat jadi hilang hilang abis itu hilangnya abis juga kawet lelaki bukan lelaki tuh berarti buat lelaki ibu bukan lelaki ibu tadi ngejelekin anak ya ngomong katanya anaknya inilah itu banyak mah yang ngomong di sini yang lo belinya itu belinya katanya emang ibunya kak yang bermasalah iya bermasalah gimana tuh bu ibu tadi nyalain anak bu anak minta duit saya mah buat anak buat ini buat ini lu kalo orangtua nggak abad duit lu marah marah iya kan dia tau hasilnya begitu mah iya bener buat anak tapi kan selanjutnya kan gimana mah kan dia tau bu katanya anaknya tau bu kalo ibu hasil nipu kursi roda yang tau nya kursi roda doa nah itunya kursi roda tau nya itu dari mana kursi roda ibu bilangnya dari mana kursi roda kalo dia engga orangtua dateng ke rumah saya pak tapi mba gak curiga ada orang tiba-tiba dateng bawa kursi roda ke curiga saya gue maaf mau nyari namanya suherna iya situ orangtua saya adanya sakit papa ades emang gak sakit baru marah 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 tapi itu tetep suroda itu ditaro situ kata saya pak bawa lagi aja ades emang gak sakit itu tetep disini aja dijual ini beda lagi beda lagi kursi roda berapa diterima sama ibu? aku nerima dua kali ibu nerima ada dua doang yang ketauan ini yang simpanya yang lapor dari sini belum dari IG saya yang baru mau buka ibu ada foto ibu itu mah baru kalo yang pertama mah jelek bu gak peduli jelek apa cakepnya ibu gak butuh kursi roda tapi orang ada yang usaha buat dapet kursi roda buat ibu ini yang jadi masalah bu ibu gak peduli sama orang tapi orang harus peduli sama ibu kalo ibu susah ibu tau gak yang ibu tipu itu orangnya beneran kaya apa enggak? orang biasa padahal gak semua orang punya duit bu ini yang saya jadiin masalah bu kalo ijal terus sama ibu gimana nasib ijal ibu mau sampe kapan kaya gini saya beneran marah bu awalnya saya dateng ke ibu saya baik-baik gak ngomong ke ibu baik-baik bu saya masih menghargai ibu-ibu orang tua tapi kalo ibu kaya gini terus bu saya udah gak ada bu rasa-rasa menghargai ibu karena ibu juga gak menghargai orang-orang yang nolongin ibu percaya deh bu mereka susah payah lho nolongin ibu buat nyampe kesini susah payah lho bu saya pun nyampe kesini susah payah bu jauh lombanya saya ninggalin anak lho bu demi ibu demi ijal ini yang masalahnya tuh ibunya saya jadi gak kasian maaf ya mbak saya jadi gak kasian mbak karena ibu juga gak kasian sama korbannya buktinya tadi ngomong gitu itu mah jelek iya jelek katanya peduli sehatan mbak jelek apa bagus yang penting kan niat ya ijal marah ijal ibu gak fokus banget sih dari tadi gelisah banget apa perlu saya masukin dulu bu saya laporin dulu enggak fokus aja ngobrol bu orang kita yang ngobrol megang ini megang itu manggil ini manggil itu anaknya gak kemana-mana bu betulnya tadi dia nangis takut ibu dibawa anaknya gak kemana-mana anaknya gak kemana-mana gak ngerasa bersalah mas iya emang harusnya kepelajaran kalau mbak tau tingkah laku mamanya emang ada berbeda atau misalkan biasa-biasa aja tingkah lakunya seperti orang biasa ada gangguan jiwa gak? enggak enggak ada soalnya tadi gak fokus jadi ngobrol gak jelas ngomong apa jawab apa di gentar polisi juga begitu kak gak fokus kita ngomong masalah sibuk ini sibuk ini dia mah anggap gak ada masalah nah itu itu udah gangguan gak ada masalah itu udah gangguan kak dari situ pas di rumah juga polisi dateng marah-marahan dia tapi saya udah dulu yang salah udah diem gak bisa ngadepin tapi marah-marah dia marah-marah? iya teh cuma ngomong tas doang gak nanya gini kalau lebih jelas lagi abang sayang tau ntar dulu lagi dipanggilin mah udah makannya mau nyedih kenapa emang abangnya? enggak dia yang tau yang ngurusin surat-surat pas dia koma kak lagi dipanggilin sih sama adik saya tau mau atau enggak karena diurusin sama saudaranya itu kan koma kan dulu kan? iya koma dulu enggak beberapa tahun tuh adik saya itu karena selahiran juga iya kan dia ada lima kali sesar jadinya pas kelima kali mungkin koma iya kalau sakit bawaan berarti belum ada yang tau ya belum ada tau bawaan belum ada yang tau saya launya dari uas saya doang tdl abangnya itu tau riwayat penyakitnya emang berdasarkan apa ya berdasarkan keterangan atau berdasarkan apa? tau udah saya juluk warga karena dia yang ngurusin pak di rumah saya oh berkasnya semuanya iya kalau misalkan nanti saya tau riwayat penyakitnya saya harus gimana? harus biasa lagi gitu sama ibu iya enggak iya enggak iya enggak tapi yang sekarang ibu yang saya lihat ibu sekarang sehat ibu mau diriak dosa gak? kejiwaan ibu di tes aja kejiwaannya? ibu minimal tau jadi kita ngomong kesana-kesana itu percuma percuma ujung-ujungnya kita ngomong sama siapa gitu itu aja mbak saya bawa masuk ke rumah sakit di cek gratis mbak gratis kita enggak minta biaya daripada ibunya saya laporin polisi biar masuk sekalian ke lapas korbannya udah luntut soalnya udah banyak marah-marah ya kan saya juga jadi ngerasa terbebani karena saya ngurus kasus ini saya mau sampai selesai betul betul gimana baiknya jangan ya tapi ini anak yang paling gede kan? iya ya udah diizinin iya oke berarti diizinin ya mbak iya ini kalau kita bawa ibunya ini kakaknya ibu mau dateng gak nih? kalau enggak kita mau bawa sekarang? iya tau udah ini lagi dipanggilin sih suruh nyusul aja kak kalau nyusul kalau nyusul saya kalau nyusul ini mau punya baju juga matanya kan? iya kakaknya maksudnya abangnya pun walaupun menjelaskan perihal dulu gitu kan? percuma ya sekarang percuma percuma buat apa yang ngomongin dulu gak ada urusan nih kita dulu iya karena kalau kakak misalkan ada videonya ya maaf ya dari video itu yang saya ibu klarifikasi ke saya pas ibu ketahuan bohong ibu itu ngomong ya kak sebenernya yang sakit itu saya aku bilangnya kayak gitu tapi dia bilang ijal juga sakit ginjalnya dari lahir cuma satu dia juga punya kanker otak katanya gak ada ya bohong lelah ibu ya menurut statement ibunya ibunya punya sakit hepatitis itu yang mau kita cek bener gak punya hepatitis gitu sama ini nih semenjak tadi tenofi dateng ya sampai sekarang ibunya gak fokus mau dicek kejiwaannya karena gimana takut takut nanti rizal kalo terus di sama ibu gimana sedangkan ibu aja kejiwaannya terganggu misal kalo memang terbukti itu yang dikhawatirin sama kakak-kakak disini rizal lebih penting kalo gak percaya cek di youtube kita ada nenek-nenek ngiram air panas ya itu kan ternyata gangguan jiwa F20 loh skizofrenia nah saya udah tadi ngeliat ibunya nih kok bikin ini gak ada rasa penyesalan yang pertama ekspresinya biasa aja terus kok gak ada kayak gimana kayak fokusnya tuh hilang gitu itu pas kemarin saya ngurus dengan prosesnya juga sama begitu dia malah kita sibuk ngurusin ini kayak ibarat gak ada masalah gitu kan ibarat saya tuh selesai pas kantor polisi yang disaulanya tapi kalo ya di rumah enggak karena kan polisi yang melapuknya datang perusahaan saya juga sama udah takutan gimana cara ini saya panggung suami dari pihak punya HPnya itu cuma masalahnya tasnya kata hari saya tasnya dibuang tapi orangnya itu ngepercaya pengen pereksain kontra ya udah tasnya gak ada di rumah buktiin aja tadi menyuruh saya suruh pereksain ke kontra karena kan saya gak tau apa apakah misalnya tasnya tapi pas dipereksain gak ada tasnya saya minta maaf cara keluarga aja maaf leher mengganti saya gak punya saya aja maaf mencarian saya dia udah hilang ke tasnya iya ini ketangkat polisinya itu 2 kali tapi kenapa bisa lolos-lolos gitu lolos lagi lolos lagi kesian ya sampe kayak gini loh gimana bu ibu ngomongnya beda loh ini ada yang saya tanyain nih 2 kali dilaporin polisi terus lolos alasannya apa alasannya dia udah gak ngambil HP lagi yang pertama bisa keluar itu oh yang pertama keluar tadinya kan mau diproses karena dari pihak korbannya itu kesian sama saya karena saya dari jauh dari Tegelala atau flores mana itu saya yaudah cara keluarga tapi gak ganti rugi pak maaf kalau duit mas saya gak punya itu HP harganya 3 juta setengah iya dia emang jelek HPnya retak tadi itu gak salah yang masalah itu berkas-berkas sama foto dia oke saya pak maaf loh nge-ganti rugi itu saya kagak punya lebih oke udah berarti kasian yang kedua kasian juga kasian juga sama saya karena saya jauh punya anak kecil yaudah kamu punya HP HP kamu aja tapi apa ini HP beda jauh kalau saya dulu beli ini 17 yaudah gak apa-apa jadi yaudah kamu keluar terus sewat pulang juga bingung kak orangnya emang baik banget di ongkosek saya sama dianek grep nah jadi untungnya kasian semua ya nah sekarang gak ada kasian gimana dong kakak misalkan kalau ibunya dilaporin gimana kakak? ikhlas gak? ya 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 udah gini intinya nanti kita minta rambut telepon tetangga untuk koordinasi kita minta rambut kooperatif jangan kabur juga gitu terkait ibu kita bawa berobat ibunya nanti sampai rumah sakit kita fotoin gak usah takut kita gak ngapa-ngapain kalau emang ibunya terbukti ada gangguan ya mbak ya mungkin kita bisa maafkan ya mbak tapi kalau misalnya ibunya tidak terbukti ada gangguan gitu ya mungkin nanti kita kembalikan lagi nih mau seperti apa dari pihak Komnas dan juga pihak dari korban itu ya mbak setuju ya setuju apa setuju gimana mbak setuju ya ibu jangan minta toleransi lagi ibu udah harus ikut kita gak usah nawar-nawar anaknya harus ikut anaknya gak perlu ikut kalau anak saya emang gak mau jalur desa yang kecil ikut ya mbak tapi bisa ya kan sama mbak ya bisa kan bisa bisa udah yuk udah bu gak usah banyak alasan ya daripada ibu ditahan dilapas oke aduh aku sampai speedless nih jadi ini kita mau bawa rumah sakit ya mbak kita bawa rumah sakit kita mau melakukan pengecekan terhadap ibunya feeling ku sih feeling ku ada gangguan gitu karena tidak fokus terus ditanya apa jawabnya apa malah sibuk sendiri manggil ini ngapain ngapain gitu terus mohon maaf ya terus jujur ibunya tidak ada merasa bersalah sama sekali kalaupun emang gak ada diagnosa skizo berarti ya emang karakter ibunya seperti ini dan ibu mengapa udah habit ya biasa ajalah gitu ya jadi makanya nanti kita bawa ke rumah sakit biar nanti dokter yang ngecek hasilnya apa nanti kita info kembali ya tapi yang jelas anaknya gak bisa ikut karena pasti gak ada perawatan secara apa sih lebih intens lebih detail ya seperti apa kalau anaknya ikut nanti saya takut anaknya malah tadi aja udah nangis ya gitu jangan sampai kena mental anaknya gitu udah yuk nanti ijalnya dibawa aja dulu nanti kalau misalkan pipo sekarang bukan nangis iya sekarang mbaknya pergi dulu bawa ijal aja jangan kasih tau jangan kasih tau ijal bahwa ibunya mau dibawa ya percaya ya mbak ya katanya biar nanti enggak 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 jalan aja ayo itu mandi di tempat kakak itu kotor lautnya tempat kakakak nanti nyaman mas kantor nanti Tadi ibu isikin di dalam ya? Enggak, dia mau main bu, mau nanti Saya gak pernah berisikin anak jelek Gak pernah apa? Gak pernah berisikin anak-anak yang berisikin Nah itu anak suruh acting, suruh nipu itu apa? Gimana sih? Gak pernah berisikin anak jelek itu anak nipu gimana? Sampai mobilnya Itu mantunya mbak? Suami mbak? Oh, yuk Oke, ini kita mau langsung bawa aja ibunya Tadi aku kesal juga ibunya bilang Gak pernah ngebisikin anak jelek Gak pernah ngebisikin anak jelek Anaknya disuruh bohong Emang itu bukan hal kejelekan? Ya Ini sih ibu Oke Ini kita mau langsung bawa aja ya Biar ketahuan Biar masanya seperti apa guys Ibunya bikin gemes lama-lama Yuk Bikin terus guys Bikin sehir HoOOD Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!